Saudara sejumlah anggota Komisi 1 DPR memprotes ketidakhadiran Panglima TNI Marsa Khadi Cahyanto dalam rapat kerja pembahasan anggaran, rencana kerja, dan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Selain Panglima yang tidak hadir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga diwakilkan pada Wamenhan. Usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Harindra, Enggan menanggapi soal ketidakhadiran Panglima TNI. Rapat Komisi 1 DPR mengagendakan pembahasan anggaran tahun 2022. Wamenhan, Enggan menanggapi soal protes anggota Komisi 1 DPR atas ketidakhadiran Panglima TNI maupun alasan ketidakhadiran Prabowo. Sejumlah protes sempat dilayangkan anggota Komisi 1 DPR atas ketidakhadiran Panglima TNI. Perusahaan Panglima saya yang ikut-ikutan. Oh, kalau misalnya soal kapal selam Australia gimana, Pak? Kenapa itu? Ya, kita tetap harus bersikap hati-hati. Pokoknya kita intinya tetap mengupayakan bahwa di daerah ASEAN itu harus free nuclear area gitu aja ya. Itu aja yang kita harap. Kalau misalnya soal Latuna, apa yang bisa ini gimana? Kita tetap istilahnya berupaya agar kondisi di Sina Selatan ya itu tetap damai. Kita mendorong semua via untuk saling menjaga diri gitu aja ya. Protes salah satunya disampaikan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan TBH Sanudin. Surat Panglima TNI ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran. Saya ulangi lagi anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi 1 dengan pemerintah. Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja. Itu pernyataan TBH Sanudin yang kami kutip dari laman kompas.com. Tahadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, hari ini Panglima TNI melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 di Pekan Baru Riau. Vaksinasi masal tingkat pelajar berlangsung di SMP Negeri 9 Pekan Baru. Dalam kunjungannya Panglima menyebut target vaksinasi 45.000 siswa di Kota Pekan Baru. Kota Pekan Baru sendiri ada 45.000 yang harus dipaksin, namun masih terlaksana 5.000. Kita akan terus melaksanakan percepatan agar 40.000 lagi siswa yang saat ini sedang menunggu bisa dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Kapolda dan Danrem memiliki vaksinator yang cukup dengan kemampuan setiap harinya lebih dari 10.000 untuk melayani kota Pekan Baru sendiri. Harapan kita semua, khusus untuk siswa, kemudian para santri, bisa kita kejar target vaksinasinya sehingga pelaksanaan PTM bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.